Di zaman serbat teknologi seperti sekarang ini, smartphone memang sudah menjadi lifestyle bagi kehidupan sehari-hari. Banyak fitur-fitur yang tentunya memudahkan kita dalam mengakses sesuatu, baik dalam berkomunikasi maupun dalam hal transportasi. Dan salah satu fitur yang marak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah ojek online, di mana para pengguna aplikasi tersebut cukup memesan seorang pengemudi dengan menggunakan gadgetnya untuk diantarkan ke tempat yang dituju. Banyak dari selebriti pun yang menggunakan aplikasi ojek atau taksi online tersebut. Semakin banyaknya fitur aplikasi yang serupa, tidak dipungkiri juga bahwa banyaknya persaingan yang semakin sengit dirasa. Dan Entertainment News pun merangkum tanggapan dari selebriti tanah air soal taksi online. Let's check this out. Tanggapan datang dari penyanyi jembolan ajang pencarian bakat Kunto Aji, di mana dirinya memang terbilang cukup aktif dalam menggunakan aplikasi taksi online. Namun dirinya sangat menyayangkan bahwa di Indonesia masih terlalu tabu dengan adanya ojek online tersebut. Hingga konflik sering terjadi antara pengemudi ojek online dengan para tukang ojek pengkolan. Ditemui di sebuah kesempatan, pelantun lagu terlalu lama sendiri ini pun menghimbau agar pemerintah tegas dalam menanggapi permasalahan yang terjadi saat ini. Saya membaca sih dari sosial media, beberapa portal berita saya baca dari situ. Untuk kasus-kasusnya sebenarnya saya tidak mengetahui detailnya secara mendalam, tapi yang jelas ya sangat disayangkan sekali sih. Harus akhirnya terjadi persaingan yang kurang, ya jadi persaingan gitu. Hal yang kurang sehat antara angkutan umum dengan ojek online. Menurut saya ini memang tanggung jawabnya, tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah juga untuk gimana caranya membuat mungkin transportasi umum yang diremajakan, yang lebih nyaman. Jadi orang-orang juga punya pilihan gitu. Tanggapan lain datang dari pentolan Gruben Niji, yakni Giring, Ganesha. Dimana dirinya tidak terlalu terpaku pada fitur taksi online. Dirinya lebih memilih taksi konvensional di kehidupan sehari-harinya. Ada beberapa saat saya memakai jasa taksi online. Ada beberapa saat. Tapi jujur aja, kalau saya masih sering memakai taksi konvensional. Kalau ke airport, atau pulang dari airport, saya merasa lebih aman dan nyaman memakai taksi konvensional. Kalau saya mau meeting besar, meeting pagi, saya biasanya memakai taksi konvensional. Memakai taksi online hanya untuk beberapa saat aja. Penyanyi jazz Eva Celia dan aktris cantik Feranda pun memberikan tanggapan tentang ojek dan taksi online. Bahkan ternyata mereka memilih untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk mengantarnya bekerja. Memang sekarang sejujurnya lebih sering naik taksi online sih daripada taksi yang biasa gitu. Karena tarifnya lebih murah yang nomor satu gitu ya. Sejujurnya aja gitu. Terus yang kedua lebih mudah karena kan pakai aplikasi. Sementara kan tinggal, sekarang handphone udah gampang banget gitu loh tinggal aplikasinya terus udah langsung gitu. Dan gak perlu nyari yang kayak gimana susah kan gitu. Bisa dijemput persis di tempat yang kita mau. Karena kegiatan saya cukup banyak gitu. Sehari bisa ada beberapa kegiatan dan kalau menggunakan mobil itu susah untuk dicapai. Paling sehari jadi cuma bisa sekali. Safe time banget sih buat saya. Berbeda dengan artis lainnya, tampaknya Mbak Im Wong yang paling total dalam menggunakan jasa taksi online. Dimana dirinya pun ternyata adalah seorang pengemudi driver online. Mbak Im pun menuturkan jika fitur taksi online tersebut selain memudahkannya bersosialisasi dengan sesama, hal tersebut juga digunakannya sebagai ajang bertemu dengan para fans. Banyak yang percaya sih ya banyak benar itu benar gak sih. Dan itu agak menjadi viral di teman-teman saya karena setiap ketemu teman-teman saya benar gak sih, benar gak sih. Dan memang benar semuanya gak ada settingan. Dan semua penumpang terkadang juga kaget, benar gak sih, benar gak ada. Mereka juga tahu kalau ada promo itu tapi gak kepikiran kalau yang mendapat. Mereka yang sudah menjadi pengemudi pasti itu pekerjaan ya. Kalau sudah pekerjaan pastilah kita pasti dengan niat dengan 100% kalau gak ada capek, gak ada apa. Mereka. Mereka. Mereka.